Hari itu, aku mengantarkan keluargaku pergi ke rumah saudara, anak dari adik mamaku. Kami kesana untuk menjenguk sekalian silaturahmi, karena sudah lama tidak bertemu. Aku menyetir mobil dengan sangat santai, menyusuri jalanan meliuk-liuk. Ayahku duduk di depan dan sudah tertidur pulas. Sedangkan ibu duduk di belakang sambil memperhatikan jalan. Ini bukan pertama kalinya aku pergi kesana. Perjalananku dihiasi dengan pemandangan hutan. Beberapa belokannya memang curang. Untungnya, cuaca siang itu sedang bagus. Cerah, membuat jalanan tidak licin. Sekitar jam satu siang kami pun sampai. Sebuah rumah berarsitektur belandeng sangat klasik. Dengan jendela kayu yang tersekat-sekat, serta halaman depan dan belakang yang luas dihiasi pohon buah-buahan. Mulai dari pisang, jambu, dan nangka. Ketika masuk pun, barang-barang yang ada memang sangat klasik. Katanya, beliau memang suka mengoleksi barang-barang kuno. Sambutan hangat dari keluarga besarku kini terasa. Bibi seperti biasa mencium pipi kiri dan kananku sambil mengomentari penampilan dan bertanya tentang kuliahku yang belum selesai juga. Agak sedikit malas sih kalau sudah membahas hal itu. Jadi, aku kembali ke mobil untuk menurunkan beberapa tas ayah dan ibu yang berencana untuk menginap hari ini. Aku pun mencari kesibukan lain karena aku tidak akan menginap malam itu. Karena besok paginya aku ada kelas. Waktu pun berlalu. Setelah berbahasa-bahasi ini tuh akhirnya anak bibiku pun keluar. Seorang anak perempuan berumur sekitar sembilan bulanan bernama Queen. Rasa lelahku pun hilang ketika melihat Queen anak perempuan yang lucu. Satu persatu kami pun mengendongnya dan menggonda Queen. Aku menunggu giliran. Sampai akhirnya giliranku pun tiba. Wah lucu sekali Queen. Cilu. Bah. Aku mencoba menggoda Queen. Dan Astaga. Kami semua terperanjat ketika tiba-tiba saja Queen seorang anak baru sembilan bulan tertawa seperti itu. Aku langsung memberikannya pada ibunya. Kami semua terdiam. Bibiku pun langsung berteriak-teriak. Serentak suasana jadi tidak enak. Bibiku langsung mengajak kami ke belakang halaman di mana ada sebuah pohon pisang yang tumbuh cukup besar. Bibiku menyuruhku untuk mengambil kapak di gudang. Aku pun bergegas ke gudang yang tak jauh dari sana. Sebuah kapak besar aku berikan pada ayahku. Lalu bibi menyuruh ayah untuk menebang pohon pisang itu. Bibiku langsung menggendong Queen sambil membaca-baca doa. Ya Tuhan Jantungku Keringatku Semuanya mulai tidak terkendali Sampai Bersamaan dengan pohon itu tumbang Suara Queen pun kembali lor. Akhirnya merindingku pun hilang. Bibiku bilang di pohon itu memang ada penunggunya. Tapi kalau sudah mengganggu seperti tadi wajib diusir geramnya. Setelah itu kami langsung berkumpul kembali untuk mengaji. Sayangnya aku tidak bisa ikut karena takut kemalaman jadi aku memutuskan untuk pulang duluan. Sekitar jam setengah tujuh malam aku pun berangkat kembali menuju rumah. Perjalananku pun terasa sangat sepi ketika aku menyadari bahwa radio mobilku sedang rusak. Aku pun menancap gas di jalanan di tengah hutan yang sekarang kondisinya tidak senyaman tadi siang. Gelap dan membuatku agak takut. Untung saja ini bukan akhir pekan. Jadi jalanan terasa sepi membuatku lebih cepat untuk sampai ke rumah. Sampai di tengah perjalanan aku merasa telingaku seperti tertutup. Seperti suara-suara terpendam. Mungkin ini pengaruh udara selama perjalanan. Tapi tidak ini berbeda. Di telingaku kini terdengar seperti banyak orang yang mengobrol. Ada suara-suara yang berbisik kepadaku. Sangat banyak. Berkali-kali aku mengucik ke telingaku. Suara itu terdengar sangat jelas. Seakan-akan orang-orang itu ada di sebelahku. Aku hanya bisa mendiamkannya. Suaranya benar-benar menggangguku. Samar-samar aku mendengarnya seperti sebuah bahasa daerah. Itu terus terjadi sepanjang perjalananku. Namun kini perlahan hilang. tapi terkadang muncul lagi. Aku membuka jendela dan memperlambat kecepatanku. Lengan kananku bersandar di jendela sambil memegang setir dengan lenganku yang sebelahnya aku sandarkan ke kursi di sebelah kiri. Dan tak lama aku merasa sesuatu yang berat menindih tanganku. Sangat berat dan lama-kelamaan terasa bertekstur seperti seperti rambut. piah rambut agak kasar dan menusuk ke kulit lenganku dan membuatku tanganku semakin berat. Aku mencoba untuk menahannya. Tubuhku mendadak dingin. Aku merasakan kondisiku saat itu benar-benar ketakutan. aku tidak berani melihat ke samping atau ke arah manapun. Aku hanya fokus melihat ke depan sampai di depan aku melihat sebuah minimarket lalu aku pun membelokkan mobilku. suasana minimarket itu lumayan ramai dan terang membuatku berani untuk melihat ke samping. Tidak ada apa-apa di sebelahku. Namun perasaanku mulai campur aduk. Aku turun dari mobil lalu masuk ke dalam untuk membeli minuman agar sedikit menenangkanku. Setelah itu aku pun kembali masuk ke dalam mobil. Masih ada perasaan takut. Namun rumahku sudah tidak jauh lagi dan hari itu pun sudah hampir tengah malam. Tidak mungkin aku tidak pulang dengan kondisi yang benar-benar aneh ini. Aku pun mengumpulkan segala keberanianku dan menyalakan mesin. Lalu mobilku kembali melaju. Sesekali aku melihat ke arah kiri dan kanan. semuanya tampak normal-normal saja. Aku agak sedikit lega. Lalu aku membelokan mobil ke sebuah jalan yang nantinya akan tembus ke komplekku. Jalan itu terasa sepi sekali dan juga gelap. aku menyalakan lampu jauh dan astaga sepanjang jalan ini kiri dan kanannya adalah pohon pisang. Aku melewati kebun pisang yang sangat gelap. Padahal jelas sekali aku tidak salah jalan dan seharusnya ini jalan ke komplekku. tiba-tiba jantungku berdegup kencang saat aku mendengar ada suara cekikan seorang wanita. Ketika aku melihat ke samping Ya Tuhan sebuah rambut hitam terurai sangat lebat berbentuk gundukan ada di sebelah mobilku. kulihat sedang melayang mengikutiku saat itu. Aku pun langsung menancapkan gas dengan penuh rasa takut sambil membaca doa. Hingga akhirnya aku aku pun sampai di rumah dan sosok itu pun menghilang. Sungguh aku tidak menduga kejadian ini akan menimpa aku. Ini sungguh di luar dugaanku. yang yang jelas aku merasa kejadian ku ada hubungannya dengan pohon pisang yang ditebang di rumah saudaraku itu. Tapi untungnya aku masih bisa selamat dan masih bisa menceritakan pengalaman seramku ini. menceritakan kejadian 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 kejadian